Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Menjadi lebih pro atau terlihat sama seperti pesepeda profesional dipandang sebagai hal yang bergensi di dunia bersepeda Tetapi menurut pesepeda profesional terutama dalam pengaturan sepedanya tidak selalu hal yang tepat untuk kita pesepeda non-kompetitif Berikut ini beberapa hal yang sebaiknya kita hindari untuk ditiru 1. Lebih aerodinamis Hambatan terbesar dalam bersepeda terutama di kecepatan tinggi adalah hambatan udara Maka tak aneh bila kita perhatikan settingan sepeda pro posisi stem tepat di atas heat tube tidak ada spacer Bahkan dikombinasikan dengan stem yang panjang rata-rata 130 hingga 150 mm dan dengan sudut yang miring ke bawah Settingan tersebut membuat posisi bersepeda lebih aerodinamis Tetapi bisakah kita menurunnya? Pembalap profesional menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan posisi balapan yang cocok untuk mereka Dan berjam-jam dalam seminggu mereka berlatih di posisi itu Jika kita hanya meniru posisi stem yang rendah, panjang, dan miring ke bawah Kita bisa berakhir dengan sakit punggung dan leher Dan menghabiskan sepanjang waktu bersepeda dengan tangan di posisi hood Tidak pernah di posisi drop Aturlah ketinggian handlebar sesuai dengan tingkat kelenturan tubuh kita Mulai dengan posisi handlebar yang lebih tinggi Bisa 0 hingga 1 cm di bawah ketinggian saddle Kemudian secara bertahap, turunkan ketinggian handlebar 2. Tidak perlu weight dwing Hal yang paling sering saya dengar Seseorang memilih sepeda dengan pertimbangan berat sepeda Mengejar berat yang mendekati 6,8 kg memang bagus Sepeda yang lebih ringan akan lebih cepat dibandingkan yang lebih berat Walaupun menjadi lebih efisien secara aerodinamis seringkali lebih penting Namun perlu diingat, pesepeda pro tidak peduli dengan kekuatan sepeda Yang mereka utamakan adalah kinerja bersepeda Bagaimana sepeda bisa lebih cepat? Mereka tidak peduli apakah sepeda itu bisa bertahan lebih lama Ingat, sepeda yang digunakan ketika balapan Dan ini yang paling sering kita lihat adalah sepeda sponsor Sepeda mengalami kerusakan tinggal diganti oleh sponsornya Sepeda yang mengejar berat ringannya sepeda Biasanya mengorbankan daya tahan sepeda Khususnya untuk wheelset Dan perlu diketahui, di luar kompetisi Pesepeda pro biasanya akan lebih mengutamakan Sepeda yang memiliki daya tahan yang lama Dan ini biasanya lebih berat 3. Sparkboard Kita tidak akan melihat sparkboard di sepeda peserta Tour de France Tetapi sparkboard sangat praktis Untuk sebagian besar jenis bersepeda Membantu menjaga kita Sepeda kita Dan siapapun di belakang kita Tetap kering Pesepeda pro Rata-rata menggunakan sparkboard ketika berlatih Khususnya bila jalur dalam kondisi basah Badan yang dingin Terciprat air permukaan jalan Di samping mengganggu kenyamanan Juga bisa menyebabkan kita sakit Sementara Singkirkan dulu gengsi Ketika bersepeda di musim hujan Gunakanlah sparkboard 4. Tidak harus sepeda balap Hanya karena kita bersepeda di jalan raya Dan ingin menggunakan drop bar Bukan berarti Kita harus meniru Sepeda yang digunakan dalam perlombaan profesional Sepeda jalan non-balapan Lebih masuk akal bagi banyak orang Bahkan Mereka yang suka berkendala cepat Seperti apa sepeda non-balapan? Sepeda non-balapan Biasanya berbahan aluminium Dengan geometri yang tidak agresif Wheelbase tidak terlalu pendek Sudut heat tube Lebih landai Dan jangkauan yang relatif pendek Kita tidak perlu khawatir tentang kecepatan Geometri yang tidak agresif Tidak menjadikan sepeda kita Selambat sepeda gunung Sepeda yang non-agresif Di samping nyaman dikendarai Biasanya juga lebih fleksibel Untuk digunakan di banyak medan Sepeda non-agresif Bisa dikatakan hampir mirip Dengan sepeda gravel 5. Makanan selama bersepeda Bila kita menyaksikan perlombaan sepeda profesional Maka kita akan melihat pesepeda Makan sambil bersepeda Mereka menggunakan energi gel Dan minuman olahraga Gel dan minuman olahraga Memberikan energi yang terkonsentrasi Dan mudah diukur Ketika kinerja benar-benar penting Namun Nutrisi tersebut Sedikit mengabaikan rasa Ingat Sebagai pesepeda non-kompetitif Yang kita cari Adalah kesenangan Di samping itu Ada sumber nutrisi yang juga kecil Tetapi memiliki cita rasa yang enak Sebutlah pisang Kurma Atau roti selai Dan jangan lupa Masih banyak makanan tradisional kita Yang mengandung karbohidrat sederhana Yang sangat diputuhkan Ketika bersepeda Sebutlah lemper Lontong Dan lain-lain Bentuknya kecil Bisa disimpan di saku jersey Tetapi cita rasanya Sudah akrab dengan kita Jangan mengandalkan mesin cuci jet Kita melihat tim mekanik Mencuci sepeda profesional Menggunakan mesin cuci jet Tampaknya aman-aman saja Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Pertama Sepeda yang dicuci oleh para mekanik tim Jumlahnya banyak sekali Sehingga kecepatan Adalah prioritas nomor satu Kedua Tim pro Memiliki perjanjian sponsorship Jika secara tidak sengaja Menyemprotkan air Sehingga air masuk ke bagian dalam hub Mereka tidak perlu banyak berpikir Untuk menggantinya dengan yang baru Ketiga Mekanik tim Memiliki kealian Dan peralatan yang diperlukan Untuk mengeringkan biring yang basah Yang mungkin Kita tidak memilikinya Mesin cuci jet Juga dapat melepaskan stiker Dan bahkan jet Dalam kasus tertentu Tetapi bila hanya ini Satu-satunya cara kita Membersihkan sepeda Upayakan menjauhkan semprotan Dari biring Dan pastikan Setelah dicuci Tidak ada air yang tertinggal Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!